Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas berkah dan limpahannya, pada hari ini, Senin tanggal 4 April 2022, acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator PKA Angkatan ke-7 dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PKP Angkatan ke-6 tahun 2022 dimulai. Diawali dengan mendengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon duduk siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama Laporan Panitia Penyelenggara oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Menergi Real dan Funksional, Muhammad Rian STTP MSI disilahkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang Perhormat Gubernur Sulawesi Tengah Yang kami hormati, Bupati Merwali Utara dan jajarannya Yang kami hormati, Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Yang kami hormati, Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Yang kami hormati, para Kepala Dinas, Badan, Sekretariat APU, Lingkup Provinsi, Kabupaten dan Kota yang sempat hadir Yang kami hormati, para Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Yang kami hormati, para Mentor Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas Yang kami hormati, Tim Penjamin Mutu Internal Kediklatan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Yang kami hormati, para Pejabat Administrator, Pengawas di Lingkup BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Para Undangan Panitia Penyelenggara dan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Ridho dan Karunianya Sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 7 Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 6 Tahun 2022 Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami melaporkan tentang penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut Romawi 1 Dasar Pelaksanaan 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 dan 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Administrator 4 Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Garing K.1 Garing HKM Garing 2021 Tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Dalam Masa Tatanan Normal Baru Romawi 2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial pada jabatan administrator dan jabatan pengawas sehingga dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas dan administrator. Sasaran Sasaran Penyelenggaraan Pelatihan ini adalah peserta memiliki kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien, sesuai dengan SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan. Romawi 3 Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 7 berlangsung selama kurang lebih 91 hari dan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 6 berlangsung selama kurang lebih 96 hari. Dimulai pada hari ini yang dilaksanakan dengan metode blended learning yaitu gabungan antara distant learning dan klasikal dengan menggunakan aplikasi ASN unggul, aplikasi yang dikembangkan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan rincian sebagai berikut, tahap pelatihan kepemimpinan administrator dimulai dengan tahap 1 atau distant learning dilaksanakan mulai hari ini tanggal 4 April sampai dengan 23 Mei 2022. Tahap 2, tahap 2 of campus atau berada di instansi asal peserta masing-masing mulai tanggal 24 Mei sampai dengan 22 Juli tahun 2022. Tahap 3, masuk lagi di distant learning mulai tanggal 23 sampai dengan 27 Juli. Tahapan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahap 1, distant learning dilaksanakan mulai hari ini tanggal 4 April sampai dengan 24 Mei. Tahap 2, off campus mulai tanggal 25 Mei sampai dengan 23 Juli tahun 2022. Dan terakhir, tahap 3, distant learning mulai tanggal 25 sampai dengan 29 Juli tahun 2022. Pada saat pembelajaran, diharapkan peserta dapat menjaga kesehatannya masing-masing. Romawi 4, struktur kurikulum. Struktur kurikulum PKA terdiri dari 4 agenda pembelajaran, yaitu 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, 2, agenda kepemimpinan kinerja, 3, agenda manajemen kinerja, 4, agenda aktualisasi kepemimpinan. Selanjutnya, struktur kurikulum PKP terdiri dari 4 agenda pembelajaran, yaitu 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, 2, agenda kepemimpinan pelayanan, 3, agenda pengendalian pekerjaan, dan 4, agenda aktualisasi kepemimpinan. Selain 4 agenda sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan pula pembelajaran orientasi program dan evaluasi pembelajaran. Romawi 5, peserta. Peserta PKA Angkatan 6 seluruhnya berjumlah 40 orang. Dengan rincian sebagai berikut. Provinsi 1 orang, Kabupaten Tojo Una-Una 8 orang, Kabupaten Banggai 7 orang, Kabupaten Morowali 4 orang, Kabupaten Tolitoli 1 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan 2 orang, Kota Palu 6 orang, Kabupaten Parigi Mautong 2 orang, Kabupaten Morowali Utara 8 orang, dan Kabupaten Guol 1 orang. Dan untuk peserta PKP seluruhnya berjumlah 40 orang dengan rincian sebagai berikut. Provinsi 29 orang, Kabupaten Sigi 1 orang, Kabupaten Banggai 3 orang, Kabupaten Tojo Una-Una 1 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan 1 orang, dan Kota Palu 5 orang. Romawi 6, tenaga pengajar. Tenaga pengajar terdiri 1, Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 3, Pakar Praktisi dan Narasumber lainnya. Romawi 7, Pembiayaan. Biaya penyelenggaran pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan administrator tahun 2022 bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2022. Dan disetor langsung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk percepatan pengentasan kompetensi manajerial bagi pejabat administrator dan pengawas, BPSDM telah melakukan strategi, yaitu dengan mendorong komitmen penganggaran biaya pelatihan secara gotong-royong oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Dengan strategi ini diharapkan sebagai implementasi dari kebijakan pendidikan dan pelatihan satu pintu. dan harapannya ke depan bisa meningkatkan indeks aparatur sipil negara di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Romawi 8, evaluasi. Evaluasi PKA dan PKP terdiri dari 1, evaluasi subtansi, 2, evaluasi studi lapangan kinerja organisasi, 3, evaluasi aksi perubahan, dan 4, evaluasi sikap perilaku. Romawi 9, sertifikasi. Kepada peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan surat tanda tamat pelatihan atau Certificate of Competence, 2, peserta yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan atau Certificate of Attendance. Demikianlah hal-hal yang dapat kami laporkan dan mohon perkenan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah untuk memberikan sambutan sekaligus mengbuka secara resmi pelatihan kepemimpinan administrator dan kepemimpinan pengawas Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Sekian, Wabilahi Taufiq wal-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi pelatihan kepemimpinan administrator PKA angkatan ke-7 dan pelatihan kepemimpinan pengawas PKP angkatan ke-6 tahun 2022 yang terhormat Bapak Haji Rusdi Mastura dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swasiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Pancasila Yang saya hormati Bupati Morowali Utara Bapak Dr. Delis yang sempat mengikuti acara ini Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Yang saya hormati para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sempat hadir Yang saya hormati Kepala Badan Kepagian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Yang saya hormati para Widiaswara, para mentor, peserta PKA Angkatan 7 dan PKP Angkatan 6 tahun 2002 Yang saya hormati Tim Penjamin Mutu Akreditasi Kelembagaan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Yang saya hormati para Penjabat Administrator, Penjabat Pengawas dan Pelaksana BPSDM D. Profesor Tengah Para peserta dan para Angkatan 7 dan peserta PKP Angkatan 6 tahun 2022 yang saya banggakan Sebagai umat yang beragama, maailah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Khadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa berkat limpahan, rahmat dan hidayahnya Sehingga di bulan yang mulia ini kita masih memperoleh kesempatan, kesehatan dan keafiatan Khususnya dalam menjalankan ibadah, puasa Ramadan dan mengadiri pembukaan perhatian kepemimpinan administrator Dan pengawas tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Profesi Sulawesi Tengah Jadi ini yang saya hormati, pada era teknologi saat ini, inovasi khas mampu dilahirkan untuk memudahkan kita bekerja Sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Sebagai wujud kesiapan menghadapi era industri 40.0 Pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas ini merupakan program pengembangan kepemimpinan Yang dilakukan untuk mengembangkan kualitas kepemimpinan yang terpadu Terhadap individu dan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi Hal ini menjadi penting sebagai respon atas kebutuhan mendesak Untuk mempersiapkan para pemimpin yang berkompeten dalam menghadapi tantangan dan kondisi ketidakpastian global Melalui perhatian kepemimpinan yang tepat, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Diharapkan mampu mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja dan pelayanan Untuk menjamin terlaksananya akutabilitas jabatan Jabatan administrator dan pengawas yang memiliki kemampuan dalam memimpin Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat pengawas dan pelaksana Dalam memberikan pelayanan publik Sesuai standar operasional Prosedur dan prosedur terselenggaranya peningkatan kinerja Dan pelayanan secara berkesinambungan Untuk itu melalui pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas ini Saya berharap para peserta pelatihan dapat beradaptasi semua pembelajaran yang didapatkan Dan diimplementasikan dan kegiatan pekerjaan sehari-hari Khususnya di instasi masing-masing peserta Sehingga dapat tercapai birokrasi yang mampu melahirkan daya saing Dan menggerahkan sebuah organisasi Demi tercapainya kinerja dan pelayanan yang maksimal Demi mewujudkan visi gubernur Surah setengah gerak Tepat menuju surting yang lebih sejata dan lebih maju Hadirin yang saya hormati Kepada para peserta Saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas Saya berharap semoga saudara-saudara bisa mengatualisasikan kepemimpinan kinerja dan pelayanan Sesuai dengan bidang tugasnya Dengan melakukan inovasi, aksi perubahan, mampu berkolaborasi dan mengoptimalisasi Seluruh potensi, sumber daya internal dan eksternal dalam Dalam meningkatkan kinerja organisasi serta pelayanan di unit instasinya Saya berharap dari hasil pelatihan Ini melalui inovasi, aksi perubahan yang saudara rancang dan dapat memberikan kontribusi yang besar Bagi pembangunan daerah, profesi surah setengah ke depan Dan kepada panitia penyelenggara saya sampaikan Penghargaan atas kerja kerasnya dan juga kepada para widya suara dan mentor Saya ucapkan terima kasih atas berdedikasi dalam mencetak ASN ASN yang unggul, buktikanlah bahwa Anda memang pantas menjadi pemimpin perubahan Dan generasi baru ASN di anisansi masing-masing Ingatlah bahwa bila kita berpikir hidup Ini hanya untuk diri kita, maka akan tampak kehidupan yang kecil dan singkat Tetapi bila kita berpikir hidup itu untuk orang lain Maka, jadilah hidup ini bermakna panjang dan dalam Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan akhirnya Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Perhatihan kepemimpinan Admin 1 Angkatan 7 Dan perhatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 6 Perpensura Setengah Tahun 2022 Saya nyatakan dengan resmi dibuka Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa Selantiasa melimpahkan berkah dan ridonya kepada upaya pengabdian dan karya kita semua Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wastabikul herat Mari berlomba-lomba dalam kebajikan Baik, terima kasih Selanjutnya, janji peserta yang disampaikan oleh Arhan Firdaus SIP Disilahkan Mohon izin untuk membacakan janji peserta Janji peserta pelatihan aparatur Kami peserta pelatihan berjanji Satu, tetap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan pemerintah Dua, akan menjunjung tinggi derajat dan martabat pelatihan aparatur Tiga, akan melaksanakan semua ketentuan Baik tertulis maupun tidak tertulis Yang berlaku dalam lingkungan Badan pengembangan sumber daya manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak, Ibu Hadirin yang kami hormati Kita ikuti bersama Lagu Himne Abdi Praja Dharma Satya Negara Bakti Demi Tuhan Yang Maha Asa Demi Tuhan Yang Maha Asa 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 Ahmad Juwini SA Tuhan Yang Maha Asa 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 Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 7 dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Allahumma ya Rabbana, engkau lah zat yang maha teliti dan maha cerdas. Engkau lah zat yang maha menggerakkan dan mengendalikan. Mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang bisa terlaksana kecuali engkau berikan kemudahan. Pimpinglah kami dengan taufik dan hidayahmu, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga melahirkan sumber daya, sumber daya yang unggul, yang akan bergerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Allahumma ya Rabbana, engkau lah zat yang maha memberikan keamanan kepada orang-orang yang takut. Berikan kami keamanan dari perkara yang kami takutkan. Selamatkan dan bebaskan kami dari macam-macam penyakit, bencana dan segala keburukan. Ya Allah, ya mujibassa ilim, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah doa kami, sesungguhnya engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina atab an-nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, Maka selesailah seluruh rangkaian acara pembukaan pada hari ini dengan ucapan Wa bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pak Hos, minta izin boleh foto bersama Pak Gubernur. Silakan, Bu. Ya, silakan. Dimohon untuk seluruh peserta bersiap-siap di depan kamera. Duduk siap. Pak Hamad, tolong aba-abanya Pak Hamad. Oke, Bu. Ini di depan saya ada tiga layar secara keseluruh. Jadi mungkin hanya di layar pertama yang akan tampil. Dengan foto dan pak gubernur. Dan akan saya mulai. Tiga, dua, satu. Sekali lagi, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih, Bu Santi. Terima kasih, Pak Rahmat. Terima kasih, Pak Gubernur. Terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih, Pak Kepala Badan. Kepala dan undangan sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih, Bu Santi. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah bersedia hadir dalam acara pembukaan ini. Dan setelah ini kepada Bapak Ibu peserta, kita akan masuk pada materi overview. Kita menunggu kesiapan Pak Kaban yang nanti akan membawakan materi ini. Karena Pak Kaban masih berada di ruangan pagup, jadi kita menunggu nanti. Tapi Bapak Ibu tetap untuk berada dalam ruangan ini. Karena overview PKA dan PKP akan dijalankan bersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Santi, Pak Arhan yang sudah bertugas hari ini. Berarti statusnya hari ini kembali ke peserta. Terima kasih, Pak Kabit. Ya, Pak Kabit. Sekaligus mentor. Ya. Kebetulan ada mentor saya juga di sini. Pak Fadli. Sambil menunggu Pak Kaban yang masih berada di ruangan. Jin, mohon maaf, Pak Kabit. Barusan saya aktifkan untuk seluruh peserta bisa. Jin, Pak Kabit. Saya aktifkan. Ya, silakan. Silakan, Pak Rahmat. Bisa menyalakan mic-nya, tapi tolong dikontrol untuk mic-nya. Kalau tidak ada kepentingan untuk berbicara, silakan untuk dimatikan. Terima kasih, Pak Kabit. Nanti sebelum overview akan saya matikan kembali. Terima kasih. Oke, baik. Kalau sekarang boleh mengaktifkan mic sambil diskusi, sambil ngobrol juga tidak ada masalah. Boleh saling menyapa. Banyak Pak Azhar, mau menyapa Pak Eko dari Tojo Una-Una. Boleh, silakan. Assalamualaikum, teman-teman PKP. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal, Pak Santi. Salam kenal, Pak Ibu. Ada Pak Hamdi. Ibu, Ibu Santi. Halo. Ada Ibu Itawahyuni. Ibu Kaban. Halo, Ibu MC. Wajahnya mana ini, Ibu Kaban? Hai, Assalamualaikum. Ya. Tata PKP, saling menyapa. Pak Lura, kamu mana ini? Pak Putra. Pak Putra. Hadir, hadir. Ya, siap. Semangat ya. Siap. Semangat. Silahkan coffee break dulu, coffee break. Ini kan kita dikatin sama dengan kerja juga. Puasa, puasa. Bagi yang tidak berpuasa, disilakan untuk coffee break. Tapi minumnya jangan di kamera ya. Ibu Santi. Bagi orang berpuasa. Izin bongar kecil. Bongar kecil. Siap, silakan, Pak. Tambah air besar juga, sakit perut. Silakan, Pak. Ya. Mainkan Pak Kabak. PKA, Pak Azar. Pacamat. Siap. Semangat, Pak Camat. Pak Izin. Alhamdulillah, masih tahan mengantuk ini. 29 hari lagi. Santi. Ya, siap. Ya. Di daftar hadir. Mulai dari nomor 1 sampai 40. Dipanggil. Oh, siap. Kepukulan daftar hadir PKA ini tidak dengan saya. Saya peserta PKP, Pak. Jadi, mungkin evaluatornya yang akan menyampaikan. Izin. Peserta PKA. Ya, makasih. Izin, Bapak Ibu. Mohon izin, Bu Santi. Ini mentor sudah boleh keluar. Boleh live. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak Pesi. Izin menyampaikan untuk Bapak Ibu tadi yang bergabung dalam satu ruangan beberapa orang, diharapkan dalam pembelajaran untuk segera memisahkan diri dan membuka akunnya masing-masing. Karena keaktifannya nanti akan dihitung perorangan bukan pada satu tim ketika diminta untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, sudah bisa untuk nge-absen sesi 2? Ya, Pak. Untuk absen sesi 2, silahkan dimulai dengan link absen yang sudah dibagikan. Materinya overview. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rahmat. Kalau bisa untuk PKA, di absen melalui Pak Rahmat. Di semping, absen masing-masing. Di absen dari Pak Rahmat. Dari link absen dari. Ya, yang 40 orang itu Pak Rahmat. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, mohon maaf. Sekali lagi, kepatuhan absensi kita sudah berikan link. Nanti kita akan recap di dalam. Karena ini sistemnya database, jadi kami. Ada pun nanti, kalau misalnya recap yang belum, nanti akan kita sampaikan. Terima kasih, Pak ya. Jadi, kelajiban untuk mengabsen adalah kepatuhan peserta. Nanti kami lihat. Apabila tidak absen. Oke, ya. Terima kasih banyak. Apabila Bapak-Ibu tidak mengabsen, nanti akan menjadi poin kekurangan dari sikap untuk aku. Terima kasih. Jadi, mohon untuk teman-teman di grup saling mengingatkan untuk melakukan absensi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada link. Ada link. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Beda. 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 Pak, untuk mata pelajarannya, Ania, yang ketiga ya. Overview BKP ya. Iya, izin, Pak, menyampaikan. Dengan yang tertera di aplikasi COVID, karena bersama kita narasumber untuk strategi kebijakannya nanti adalah Kepala Pusat LAN di Samarinda. Nanti Pak Aswat yang masuk. Nah, kesediaan waktunya nanti akan dimulai jam 2, sehingga kami memutar untuk overview kapalitan. Jadi, di absensi, tolong nanti overview yang kebijakan, yang sesi 2-nya. Sesi 2, Pak, ya? Iya, sesi 2, overview. Untuk PKP, overview kebijakan publik. PKP dan PKA. Overview kebijakan publik, ya? Overview kebijakan penyelenggaran perhatian. Sesi 2. Mohon izin, Pak Rahmat. Oke. Mohon izin, Pak Rahmat. Itu semua kebijakan ini. Pak Rahmat, mohon izin. Ya, halo. Pak Rahmat, ya, Bu, bentar. Ya, kenapa, Bu? Ya, halo. Pak, mau tanya kalau untuk PKA, tadi kalau di jadwal saya lihat yang pengembangan ASN, Pak. Ya, Ibu Sri Wahyuni seperti yang disampaikan tadi, karena kita mengikuti kesediaan narasumber dari LAN untuk mengisi materi nanti di jam 2, jadi kami tukar untuk sesi berikutnya adalah overview, gitu, Bu. Jadi, se-overview aja bagi yang sudah mengabsin. Oh, ada. Gak apa-apa, mengabsin ulang saja, Bu. Nanti kami yang sortir. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Oke, Pak Rahmat, ya, Pak Rahmat. Mohon izin, Pak Rahmat. Iya, Pak Mohmar. Iya, Pak Rahmat. Untuk sesi kedua ini, materi dikatanya overview PKA. Iya. Iya, overview. Siap. Terima kasih, Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat. Iya. selamat menikmati 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 rumah tangga bagaimana kabar ibu astria ibu astria dari mana ibu astria tim 4 tim 3 pak oh sama alhamdulillah ketemu kalau saya dari banggai saya bertanya ibu astria ibu astria ibu astria ibu astria kalau ketemu sudah semakin akrab ibu astria 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 teraktif terakhir ibu astria Terima kasih. 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 tugas di PKP ini bisa semuanya kesehatan semoga diberikan kesehatan sampai dari dari rancangan sampai ujian akhir minami teman-teman PKP pakai sup ini Pak Arhan ini adalah sup bagiannya ini dari pelatihan PKP Bapak Ibu beli olayang kasutnya Ibu Santi ya ya saya memakai Rukmi santipapari Rukli dari Bangga Ibu peserta ya dari Bangga Ibu ada sekitar tujuh orang Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih harap menunggu kita koordinasi di Indonesia terakhir dengan Pak kawan dulu Terima kasih jam-jam berapa Pak Rahmat masuknya eh sekarang Pak Pak Kaban sudah langsung lanjut Pak Oh ibu Santi lanjut yang tadi barangkali bu Santi boleh sedikit boleh boleh sekali bu Santi bilang biar banyak boleh you silakan ya Jadi kalau saya lihat di jadwal jadwal itu kan ini kegiatannya sampai jam 1745 ya itu mengikuti kegiatan pelatihan yang bukan di bulan puasa kan kalau dibanggai tubuh 1746 sudah buka puasa jadi kita berkali waktunya bagaimana Pak 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 kesehat 174 kalau berdasarkan jadwal ini yang kita susun 17 sekitar 46 sampai 50 nanti terima kasih Pak nanti Pak Pak Kaban yang mengarahkan Pak menyampaikan saya ini peserta juga Pak jadi Bu Sampi Insya Allah sebentar setelah Pak Kaban memberikan materi apakah kita bisa sharing yang pertama terkait jadwal yang disampaikan oleh Bapak Fahri Rupi tadi yang pertama kan saya angkat telepon bisa kira-kira itu Bu bisa Pak eh tapi sebentar Pak kita mengikuti jadwal dulu Pak karena sebentar kita ada ada dinamika itu Pak mungkin disitu kita ada juga disitu apa pemilihan panitia ketua Oh ya kita melihat di jadwal Pak dibuka jadwalnya Pak siap-siap Terima kasih. Mohon izin Pak Cabat Mbono-Mbono. Mbak Budi Ananta ini ada puasa? Buk Santi, sedikit lagi Buk Santi, ada yang disampaikan untuk terkait pelaksanaan jadwal kegiatan. Untuk peserta itu Buk Santi yang terkait dengan diklat Pim 3. Pim 3.4 itu sebentar dilakukan pemisahan setelah berapa hari untuk menerima materi. Ya, Pak. Di jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak Kaban. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Pak Kaban. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Rahmat. Mohon bantuannya untuk di-mute semua dulu. Supaya lebih tertib. Oke, terima kasih banyak, Pak Rahmat. Assalamualaikum, Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, izin. Apakah sudah boleh kita mulai? Boleh. Berapa jam ini mau bicara? Durasi kita ke depan karena ada sholat zuhur mungkin sekitar 1 jam 10 menit, Bapak. Oke. Sudah plus tanya-jawab itu? Mohon maaf, karena di jam 12 lewat 10 kita sudah masuk sholat zuhur. Izin memulai, Pak Kaban. Boleh. Bila nanti merangkakan. Kalau saya bicara, saya akan berhenti. Interupsi baru berhenti. Terima kasih. Oke, baik. Mohon Bapak-Ibu kerjasamanya untuk memutekan dulu, menutup dulu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah pagi ini, mohon maaf Pak, siang ini kita bertemu kembali setelah pembukaan. Dan untuk mengawali materi kita di siang hari ini, baik untuk PKA dan PKP, diawali dengan overview kebijakan pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas. Di dalam materi ini mungkin seperti acara TVRI, Kareba Kakomiu. Apa yang akan kita lakukan, kabar untuk teman-teman semua, apa yang akan kita lakukan selama kurang lebih 96 hari atau 91 hari ke depan. Baik Bapak-Ibu sekalian untuk mengefektifkan waktu yang ada. Dengan bangga, kami menghadirkan Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Dr. Randus Adijoyo Dauda, MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kewajikan. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah, dan henti-hentinya kita memanjatkan, puji syukur karirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas berkat limpahan rahmatnya lah, sehingga kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat bergengsi ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini waktu untuk memberikan materi overview kebijakan, saya lihat skedulnya kurang lebih tiga jam. Kalau tiga jam orang bicara ini, bisa babusa, kurangkali orang menandu bilang. Tapi nanti Pak Rian bisa mengaturnya dengan baik. Saya mungkin membagi sesi. Biasanya dalam satu pertemuan forum seperti ini, walaupun ini sifatnya pemberian materi, saya juga baru bisa melihat overview kebijakan, pelatihan kepemimpinan pengawas dan administrasi ini dibawakan oleh Kepala BPSDN. Yang saya bisa sampaikan bahwa overview itu adalah gambaran atau istisar berangkali daripada pelaksanaan pelatihan yang akan berlangsung kurang lebih 90 hari. Tapi sebelum saya masuk kepada pemberian gambaran kepada peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dan administrasi ini, lazim biasanya kita harus saling mengetahui, saling mengenal, apalagi saya baru di BPSDN ini. Untuk mengenal 40 peserta PKA dan 40 peserta PKP, tentunya membutuhkan waktu berangkali. Sehingga mungkin sebelum masuk pada materi nanti, saya berkewajiban memperkenalkan diri. Nanti setelah materi overview kebijakan, sisa waktu yang tersisa, saya ingin mengacak. Saya ingin memberikan salam kepada teman-teman yang ada di Muro Wali Utara, yang ada di Buol, yang ada di Tojo Una-Una. Tapi itu setelah pemberian materi. Oleh karena itu, pada awal perkenalan kita, saya memulainya dengan satu pantun perkenalan. Berburu kancil di tengah hutan, kancil didapat di bawah panang. Salam kenal, wahai peserta PKA 7 dan PKP 6. Cakep. Tepuk tangan dulu. Takut Pak. Kalau begitu satu lagi. Semangat Pak. Buan Naga. Tambah lagi. Tambah, tambah. Dimakannya di waktu sore. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kepala BPSDM yang baru dan paling oke. Mantap. Oke, mantap Pak. Mantap. Mantap. Sebentar Ngu'ni pegiliran ya. Sebentar kita suruh Ngu'ni juga. Berkenalan. Mantap. Dimulai dengan pantun. Satu saja yang panjang-panjang. Baik. Kita mulai dari dasar hukum pelatihan. Lalu kita lihat regulasi yang ada bahwa pelaksanaan regulasi untuk pelaksanaan latihan kepimpinan administrator dan pengawas ini dia berajak pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipil negara. Kemudian untuk menjabarkan Undang-Undang itu diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Peguang Negeri Sipil dan diubah perubahan atas PP Nomor 11 dengan berlakunya PP 2017 tahun 2020. Nah untuk pelaksanaan kegiatan manajemen PNS itu dikeluarkan peraturan LAN tentang pelatihan kepimpinan pengawas Perlan Nomor 15 tahun 2019 kemudian Perlan Nomor 16 tahun 2019 tentang pelatihan kepimpinan administrator. Nah berkaitan dengan panduan tenis penyelenggaraan pelatihan pada masa pandemi itu diatur dalam Surat Edaran Kepala LAN Nomor 10 tahun 2020. yang jelas pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu menjelaskan tentang bagaimana pengembangan standar kualitas pendidikan latihan bagi pegawai ASN pembinaan pelatihan bagi kompetensi manajerial pegawai ASN dan seterusnya dan seterusnya next nah untuk pelatihan kepimpinan pengawas itu tujuannya adalah mengembangkan kompetensi peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas sehingga dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas sedangkan sasarannya diharapkan kepada semua peserta itu akan memiliki kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional persedua sedangkan pada pendidikan latihan kepimpinan administrator tujuannya adalah untuk memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator sehingga dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator sedangkan sasarannya adalah untuk memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator sehingga dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator kita harus tahu bahwa sasaran tujuan dari pelatihan itu adalah memenuhi syarat kompetensi jabatan kompetensi jabatan itu dapat kita artikan adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dihayati dan diaktualisasikan dalam kehidupan jadi kalau lihat tujuannya sasarannya tetap pada kompetensi saya saya mencontohkan orang yang mempunyai kompetensi itu leadership harus bagus dia juga mempunyai skill komunikasi yang bagus dia bisa memecahkan persoalan persoalan yang ada dalam tugas-tugasnya dia juga bisa bekerja sama dalam tim kemudian dia punya skill berpikir yang baik berdasarkan kompetensi yang menjadi tujuan dan sasaran itu diharapkan di pelatihan ini bapak-bapak ibu-ibu peserta PKA maupun PKP akan mendapatkan ilmu dan karena itu biasanya kalau sudah pejabat eselon 4 sudah eselon 3 kadang-kadang kemampuan skill komunikasinya agak kurang orang bilang makanya ikut dikelat dulu ikut PKA dulu ikut PKP dulu karena memang nampak bagi mereka pejabat-pejabat yang tidak kompeten itu bisa jadi didasarkan kepada belum ikutnya yang bersangkutan terhadap pendidikan-pendidikan pelatihan-pelatihan seperti PKP dan PK dulu ini sebenarnya pelatihan-pelatihan kalau dulu itu masih adanya adung administrasi dasar umum kemudian adunglah administrasi dasar umum lanjutan kemudian SPAMA SPIM dan seterusnya itu melatih melatih orang untuk bagaimana memecahkan masalah melatih orang untuk berbicara dan sistem kita sekarang ini kan agak berubah kalau dulu dengan sistem klasikal kita bertatap langsung dengan orang kita bisa melihat saudara-saudara kita melihat bisa melihat peserta dimana keunggulan-keunggulannya karena sebagai pegawai negeri sipil itu melekat ada tiga tempat dia sebagai perencana dia sebagai pengawas dia sebagai pemikir itu ada di tempatnya masing-masing kadang-kadang orang dengan pesen perencana akan berbeda pesennya dengan seorang pengawas seorang pengawas juga akan berbeda dengan orang-orang teknis biasanya orang-orang teknis kalau tidak di dalam latihan latihan seperti ini kemampuan bicaranya agak kurang kemampuan skill komunikasinya itu perlu dilatih tapi kemampuan atau konsep terhadap rumus terhadap materi apa saja dia mampu menuangkan dalam bentuk tulisan dalam bentuk laporan arti kata bahwa banyak juga pejabat kita walaupun dia tidak punya skill komunikasi yang bagus tapi dia mempunyai keahlian untuk konsep dia tidak bisa sampaikan lewat ucapan tapi dia bisa menyampaikan dengan bentuk tulisan itulah keunggulan-keunggulan kompratik masing-masing pegawai yang akan dilatih karena saya tahu bahwa semua pegawai itu mempunyai basic yang berbeda-beda ada yang dari pertanian ada yang dari keuangan ada yang dari sosial politik ada yang dari sosiologi ada yang dari untuk jelasnya barangkali dalam pelatihan itu kita diharapkan untuk menjadi seorang pegawai yang profesional seorang profesional itu adalah seorang pegawai atau aparatur sipil yang bisa dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya kadang-kadang orang yang tidak dan tidak mampu menyelesaikan tugas maupun pekerjaannya dikatakan tidak profesional itu yang saya tahu dulu kalau sekarang tentunya tidak berkompeten karena pengertian tentang kompetensi itu kalau dicontohkan dia mempunyai leadership karena dalam ilmu manajemen itu tidak semua tidak semua manager tidak semua pimpinan rombongan bisa menjadi seorang penelitian yang baik oh iya sebelum lanjut saya belum memperkenalkan diri itu kan cuma langkah pertama jurus pembuka supaya kita tidak terlalu keras berpikir apalagi di bulan puasa tentunya saya lupa juga menyampaikan kepada kita semua bahwa setelah dibuka tadi saya tahu bapak-bapak ibu-ibu semua ini adalah pejabat baik pejabat di hadap pemerintahan provinsi maupun pejabat di pemerintahan keupatan kota ada yang di eselon 4 atau lagi bapak-bapak yang sudah di eselon 3 saya sudah cerita kurang lebih beberapa menit saya lupa memperkenalkan diri padahal saya sudah membuka pantun tadi itu untuk perkenalan baik saya nama nama saya Adi Joyo Dauda kalau orang liye ini nama pasti orang bilang orang yang tidak kenal kalau orang yang di Palu orang yang di di provinsi dia tahu tapi kalau yang di kabupaten-kabupaten kan pasti di bapak setesudara dari Jawa di Jawa karena di Joyo itu melekat Jawa padahal nama ini diberikan pada saat kelahirannya pada tanggal 21 April tahunnya titik-titik harus lihat Facebook tahun dia harus jadi bilang yang jelas dia lahir tanggal 21 April kalau dia perempuan so pasti DP nama Kartini orang tanya kenapa bukan Kartono itu salah yang kasih beri nama rupanya yang memberikan nama Adi Joyo ini adalah Bupati pertama Buol Tolitole Bapak RM Pusadat dan beliau waktu itu orang yang sekolah di Jawa dia tahu persis tentang sejarah Kartini maka diambil nama Adi Joyo itu dari suaminya Kartini namanya Adi Titrio Joyo Diningrad dan saat itu suami Raden Ajeng Kartini itu adalah Bupati Rembang Adi Titrio Joyo Diningrad diringkas karena terlalu panjang menjadi Adi Joyo dan konon katanya menurut Pak RM Pusadan dia kasih tahu karena kebetulan Bapak saya juga seorang pamong tapi pamong rendahan yang saat itu memimpin jadi komendan upacara ketika kelahiran saya tanggal 1 April itu mereka berkunjung ke rumah dan Pak Raja Wali Pusadan itu Bupati pertama Buol Tolitole memberikan nama itu Adi Joyo dan dia sudah mengingatkan Insya Allah nama ini saya berikan dan bisa menjadi menggantikan namanya ini bisa juga menjadi Bupati dan entah percaya entah tidak pada 50 tahun kemudian itu terbukti menjadi Bupati Tolitole 2 tahun maksud saya tahun 2015 4 bulan dari September sampai Desember kemudian 2016 dari Januari sampai Februari berakhirlah masa jawatan itu jadi setelah 50 tahun kemudian Bupati pertama Buol Tolitole itu orang Buol dan Bupati ke-9 juga orang Buol setelah 50 tahun kemudian itulah makna dan arti nama itu jadi jangan jangan apa anggap sepele nama itu mempunyai arti dan punya makna dan bisa berulang kembali sesuai dengan doa di ucapkan itu doa dan dia berdoa nama ini mudah-mudahan bisa menggantikan dan bisa menjadi Bupati dan terbukti saat ini sudah berkeluarga istri satu anak empat dua laki-laki dua perempuan kalau karir kalau karir dari eselon empat sudah enam kali berpindah eselon tiga tujuh kali berpindah eselon dua itu plus pejabat Bupati tahun 2015 ke 2016 enam bulan saja eselon dua-nya sudah dari Biro Organisasi kemudian Kaban Ritbang berarti sekarang yang ketiga yang ketiga menjadi kepala PPSDM yang baru oleh itu saya mohon maaf apabila masih agak kurang-kurang karena baru ini kan ibarat mobil juga masih perlu di di diberikan pelumas supaya dia agak lebih lancar maka saya lebih banyak bertanya sama parian yang beliau sudah sepuluh tahun di BPSDM banyak istilah-istilah baru yang masih perlu adaptasi dan masih perlu penyesuaian penyesuaian itu perkenalan kita saat ini berada di Palu salam buat teman-teman semua mudah-mudahan saya mendoakan kita semua sebagai abdi negara abdi masyarakat yang saat ini melaksanakan tugas-tugas negara sebagai peserta PKA maupun PKP diberikan kesehatan diberikan kekuatan semoga kita semua dapat mengikuti pelatihan ini sampai dengan selesai karena saya tahu bahwa kesehatan itu menjadi hal yang penting saat ini kalau Anda bayangkan kita masih tetap masa-masa pandemi syukur Alhamdulillah atas berkat dan limpahan rahmat dari Allah SWT saudara-saudara semua sehat gitu ya walaupun saya yakin ada juga yang sempat ICO kan matematis sedikit dikikis masa pandemi kemarin itu luar biasa maka kita perlu bersyukur bahwa kita masih diberikan umur panjang semoga kita semua juga dalam mengikuti pelatihan ini sampai dengan selesai tetap dalam lindungan Allah SWT itu ya perkenalan kita nanti sebentar saudara-saudara saya akan juga memperkenalkan kepada saudara-saudara lanjut nah seperti yang saya sampaikan bahwa kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dan dihayati nah kompetensi itu memang harus dibangun kalau di pelatihan kepimpinan pengawas yang dibangun itu adalah bagaimana mengaktualisasikan kepimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi kolaborasi dan mengoptimalkan semua sumber daya internal dan eksternal dalam peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit kerjanya sedangkan pada kompetensi yang dibangun PKA itu adalah bagaimana kompetensi kepimpinan kinerja itu sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai SOP dengan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan indikatornya adalah bagaimana kita mampu membangun karakter dan sikap kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme serta bagaimana kita mampu mengaktualisasikan kepemimpinan dan manajemen kinerja ada empat agenda ada empat agenda utama dalam kurikulum pelatihan pengawas administrator itu untuk PKA yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme kemudian agenda kepemimpinan kinerja kemudian agenda manajemen kinerja dan agenda akut dualisasi kepemimpinan keempat agenda pembelajaran tersebut diharapkan nanti melahirkan sosok aparatur sipil negara yang selain memiliki kepemimpinan manajemen kinerja juga menciptakan birokrasi yang berdaya saing dan mampu menggerakkan sebuah organisasi yang jelas dalam pencapaian kompetensi melalui jalur pelatihan PKA dan PKP ini diharapkan peserta untuk PKP itu dapat membentuk kepemimpinan yang melayani kemudian pada latihan kepemimpinan administrator itu diharapkan untuk menjadi kepemimpinan yang berkenerja nanti saudara-saudara akan dituntun oleh para widya suara yang memang yang memang sudah berpengalaman dari empat agenda tersebut itu akan dibagi dalam pembelajaran pada agenda satu PKA itu adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini mereka akan membekali peserta dengan pemaknaan konsepsi Pancasila dan nasionalisme serta menelaikan nilai-nilai bela negara integritas moral supremasi hukum dan konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga diharapkan pada agenda agenda satu itu peserta memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dalam jabatan dengan mengelola kinerja organisasi sedangkan pada agenda dua PKA itu adalah agenda kepemimpinan kinerja ini membekali para Widesuara nanti membekali saudara-saudara bagaimana mempunyai kemampuan untuk mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan untuk pelayanan publik sedangkan pada agenda tiga yaitu agenda manajemen kinerja ini juga dibekali peserta dengan kemampuan kinerja organisasi begitu pula di PKP ada empat juga agendanya semua akan dikelola semua akan disampaikan oleh para Widesuara kita nah dalam pencapaian kompetensi melalui jalur pelatihan kepemimpinan pengawas dan administrator ini on campus satu itu agenda pembelajarannya berorientasi pada pengelolaan diri kedua pengelolaan orang lain kemudian yang ketiga pengelolaan pekerjaan yang keempat artikel kemudian off campus nanti sebentar saya sampaikan skedulnya on campus off campus itu adalah pelaksanaan implementasi aksi perubahan kemudian masuk lagi pada on campus dua evaluasi pada aksi perubahan next nah waktu pelaksanaan PKP dan PKA on campus itu untuk PKP ada 290 jam pelajaran yaitu yaitu pelaksanaannya selama 36 hari pelatihan sedangkan untuk PKA itu ada 257 jam pelajaran 30 hari pelatihan sedangkan sedangkan waktu pelaksanaan pada tahap kedua yaitu off campus untuk pelatihan kepemimpinan pengawas ini mempunyai 540 jam pelajaran dan dilaksanakan selama 60 hari kalender 60 hari kalender berarti kurang lebih 2 bulan sedangkan PKA itu 540 jam pelajaran juga memakan waktu kurang lebih 60 hari kalender yang ketiga on campus lagi untuk PKP jumlah pelajaran 830 jam pelajaran jumlah hari 96 hari dan untuk PKP keseluruhan jumlah jam pelajaran itu 97 jam pelajaran jumlah hari pelaksanaan PKP itu sampai dengan top campus kurang lebih 91 hari jadi PKP 96 hari PKA 91 hari next nah disini Bapak-Bapak bisa melihat kurikulum untuk agenda pelatihan PKA yang saya sampaikan tadi ada empat agenda secara keseluruhan Anda bisa lihat kurikulum dan agenda pelatihan untuk PKA itu untuk agenda orientasi 12 jam pelajaran ini agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme itu mata pelatihannya wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila dan bela negara Pancasila masing-masing 12 jam pelajaran dan 18 jam pelajaran sedangkan kepemimpinan kinerja untuk mata pelatihan PKA itu satu kepemimpinan transformasional itu 9 jam pelajaran jejaring kerja 9 jam pelajaran komunikasi efektif 9 jam pelajaran manajemen perubahan sektor publik 9 jam pelajaran sedangkan untuk manajemen kinerja itu ada tujuh mulai dari akutabilitas kinerja hubungan kelembagaan organisasi digital manajemen kinerja standar kinerja pelayanan manajemen penganggaran manajemen risiko untuk PKP itu 290 jam pelajaran memakan waktu kurang lebih 36 hari pelatihan agenda Pancasila masih sama Pancasila dan kepemimpinan bela negara kalau yang membedakan dengan PKA kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme kalau di PKP Pancasila dan kepemimpinan bela negara mata pelatihannya etika dan integritas kepemimpinan Pancasila kemudian agenda kepemimpinan pelayanan itu terdiri dari empat yaitu diagnosa organisasi berpikir kreatif dalam pelayanan membangun tim efektif kemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan kemudian pengendalian pekerjaan itu ada 7 pelatihan teknik komunikasi publik perencanaan kegiatan sampai pada pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk evaluasi subtansi agenda aktualasi kepemimpinan yaitu terdiri dari dua satu studi lapangan kinerja organisasi 33 CP rencana aksi perubahan kinerja organisasi 74 CP untuk evaluasi subtansi agenda aktualisasi kepemimpinan untuk PKP sama studi lapangan pelayanan publik 33 CP dan rencana aksi perubahan kinerja pelayanan 74 CP ini yang dinantikan pada teman-teman yang ada di KU Paten Kota saat ini kita masih tetap dalam pembelajaran sistem daring tapi di agenda aktualisasi kepemimpinan setula itu nanti dibimbing juga studi lapangan itu masih tetap dia klasikal tidak lagi daring di lima hari kalau tidak 33 CP itu studi lapangan untuk lima hari selama berada di lokus lalu dulu ini namanya OL sekarang namanya studi lapangan banyak orang yang menanti itu kira-kira dia berapa hari dari sekarang dua minggu sebulan sebulan dari saat pembukaan kita masuk pada studi lapangan tahapan-tahapan penyelenggaraan ini sekilas saya gambarkan berdasar-saudara kita membagi mulai dari tahap satu kurang lebih 19 hari kerja klasikal kemudian pada tahap kedua yaitu studi lapangan sampai tadi bahwa tahap kedua kita masuk pada studi lapangan itu dilaksanakan lima hari ini bagus jauh-jauh kalau sudah terbuka ini pandemi semua negara-negara juga sudah lebih melonggarkan masalah prokes antilah pada kepanitian kita bawa jauh-jauh yang kita setuli di Ternate setulah di Ternate naik kapal laut kita ke sana muntah-muntah kita bawa jauh-jauh tapi itu nanti kita bicarakan khusus kemudian masuk kepada tahap ketiga merancang aksi perubahan kinerja pelayanan publik selama lima hari kemudian tahap empat ini tahap implementasi aksi perubahan kurang lebih 60 hari kalender dokter of kampus kemudian nanti pada tahap kelima evaluasi implementasi aksi perubahan ini juga lima hari kita rencanakan secara klasikal next kalau disini anda bisa lihat ini skedulnya saya kalau mau kasih habis DP waktu juga saya baca satu-satu ini tapi tidak mesti kita baca satu-satu nanti dikopikan saja atau dibagikan yang jelas ini sudah hari pertama hari ini pembukaan sudah dilaksanakan tadi dibuka oleh gubernur saat sekarang oper dikujakan atau gambaran sekilas tentang proses pelaksanaan kegiatan PKA dan PKP mulai hari pertama kedua ketiga dan seterusnya sampai kepada hari ke-36 ini ini anda bisa lihat anda bisa atur skedulnya nanti sebentar kita lihat bagaimana cara pelaksanaan kegiatan ini berlangsung nanti dikopikan dan dibagikan saja lanjut kemudian yang harus sudah ketahui bahwa untuk evaluasi peserta komponen yang akan dievaluasi itu evaluasi subtansi itu 15% waktu 3 jam pelajaran untuk PKA subtansi agenda 2 dan agenda 3 untuk PKP agenda 2 dan agenda 3 kemudian evaluasi studi lapangan itu 20% untuk PKA yang berkaitan dengan kualitas dokumentasi 10% kualitas adopsi dan adaptasi itu 10% untuk PKP juga sama kualitas dokumentasi dan kualitas adaptasi itu sama 10% jadi sebagus-bagus memang menikmati foto tapi bukan cuma foto bagaya pada komponen evaluasi aksi perubahan itu 50% untuk PKA yang berkaitan dengan perencanaan perubahan 20% manajemen perubahan itu 30% sama dengan PKP 20% dan 30% yang berkaitan dengan perencanaan perubahan dan manajemen perubahan sedangkan pada komponen evaluasi sikap perilaku itu 15% PKA yang berkaitan dengan pengamatan terstruktur dan dua kali sosiometrik sama juga dengan PKP berkaitan dengan pengamatan terstruktur dan sosiometrik selanjutnya berkaitan dengan penilaian antar peserta yang dinilai itu secara online adalah ledersi kepemimpinan yang kedua berkaitan dengan kedisiplinan yang ketiga adalah kerjasama penilaian penilaian peserta ini yang berkaitan dengan satu penilaian evaluasi peserta yang berkaitan dengan substansi studi lapangan aksi perubahan dan sikap perilaku dilakukan dengan menggunakan sistem scoring dengan skala nilai 100 apabila peserta yang memperoleh nilai kurang 70,1 untuk setiap aspek evaluasi diberikan satu kali kesempatan untuk remedial sebelum pelatihan berakhir dan remedial dimaksud hanya bisa dilakukan oleh lembaga penyelenggara pelatihan nah kualifikasi penilaian evaluasi akhir peserta diberikan dan umumnya pada saat penutupan atau pelepasan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut lulus paling lulus paling rendah baik untuk setiap aspek penilaian evaluasi kedua ditunda kelulusannya atau kurang baik pada satu aspek penilaian evaluasi yang ketiga tidak lulus atau tidak memenuhi syarat kualifikasi pada aspek penilaian evaluasi sedangkan berkaitan dengan penilaian akhir peserta peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya berdasarkan berdasarkan hasil evaluasi akhir diberikan satu kali kesempatan remedial untuk memperbaiki komponen penilaian yang belum memenuhi syarat kelulusan pada setiap aspek evaluasi dengan ketentuan perbaikan perbaikan nilai evaluasi subtansi dan studi lapangan dilakukan paling lambat 14 hari setelah pelatihan berakhir jadi ingat-ingat memang catat-catat memang kalau yang tidak mau lulus 14 hari masih ada kesempatan berikutnya perbaikan nilai evaluasi sikap perilaku dilakukan bekerjasama dengan PPK dan atau asal instansi peserta paling lambat 14 hari kerja setelah PKP atau PKA berakhir atau sesuai kebutuhan perbaikan nilai evaluasi akhir perubahan juga diberikan waktu paling lambat paling banyak 60 hari kalender setelah pelatihan berakhir selanjutnya evaluasi akhir dua itu akan memutuskan satu lulus dengan memperoleh kualifikasi paling rendah baik dan setinggi-tingginya memperoleh kualifikasi memuaskan jadi kalau sudah remedial tentu tidak usah lagi berharap sangat memuaskan memuaskan saja yang kedua tidak lulus ini memperoleh kualifikasi kurang baik atau tidak memenuhi kualifikasi dan dapat diusulkan kembali menjadi peserta PKP dan PKA pada kesempatan berikutnya satu kali jadi masih bisa kalau nanti berubah kebijakan 30 hari setulah berarti tidak lulus saja supaya kita bikin setulah terus tapi ini setulah cuma lima hari jadi kalau setulah berubah kebijakan di 30 hari saya khawatir pesertanya banyak tidak mau dikelulus dia mau mengulang lebih bagus oke lanjut nah selanjutnya berkaitan dengan kualifikasi penilaian peserta dengan skor 90,1 sampai dengan 100 itu nilai sangat memuaskan dengan skor 80,1 sampai 90,0 itu nilainya memuaskan untuk skoring 70,1 sampai dengan 80,0 tetap juga dinyatakan lulus dengan hasil nilai disertifikasi baik sedangkan pada skor 60,01 sampai 70 kualifikasi penilaiannya kurang baik bisa mengulang bisa mengulang dengan cepatan remedial itu tadi mengulang tidak bisa lagi mendapatkan nilai sangat memuaskan paling tinggi dia memuaskan atau nilai baik yang terakhir dengan skor 60 ke bawah dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya yang berkaitan dengan surat keterangan pelatihan bagi mereka yang lulus dengan kualifikasi yang sudah saya sebutkan tadi akan diberikan surat tanda tamat pelatihan atau STTP yang merupakan dokumen sertifikasi kompetensi yang membuktikan telah sederhana telah memenuhi kompetensi manajerial jabatan penawas artinya selama 90 hari pelatihan kepimpinan ini berlangsung yang tidak bisa ngomong sudah bisa ngomong yang bisa ngomong tambah sarap bibir tambah banyak ngomong akhirnya omong-omong kira-kira begitu pokoknya ada peningkatan setelah mengikuti diklat kepimpinan ini yang kedua dinyatakan lulus minimal tiga peringkat nilai terbaik dengan kualifikasi paling rendah memuaskan diberikan diagam penghargaan yang ketiga saudara-saudara akan ditunda kelulusannya dan tidak lulus akan diberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara terakreditasi yang keempat berkaitan dengan jenis dan bentuk serta ukuran surat keterangan pelatihan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh kepala-lahan ini yang menjadi persoalan dari dulu berkaitan dengan pagi karena itu saudara-saudara seperti yang saya sampaikan dari awal ikutilah pembelajaran ini dengan baik karena saudara-saudara tidak dinyatakan berkompetensi apabila saudara tidak mengikuti dari jadwal pembelajaran itu jelas semua WI juga sudah dilatih untuk mentransfer knowledge kepada saudara agar saudara-saudara bisa melaksanakan itu baik benar-benar dilarang plagiat dan yang paling penting juga jangan pakai joki dalam penyusunan aksi perubahan itu bikinlah nantikan disempurnakan oleh coachnya nanti disempurnakan oleh mentornya diskusikan itu dengan baik jangan terbiasa untuk menggunakan orang lain karena aksi perubahan yang saudara-saudara lakukan nanti itu berkaitan dengan tusi saudara jadi sebenarnya tidak ada yang lebih menguasai selain kita yang menjabat berdasarkan tusi itu jadi semua aksi perubahan itu harus berdasarkan tusi saudara jadi amat disayangkan kalau ada tetap menggunakan joki saya khawatir saudara-saudara yang lebih paham joki yang tidak mengerti ini kan cuma persoalan keinginan saja malas saja sebenarnya kalau selama dalam pembelajaran tidak menganggut tugas-tugas saya kira saudara-saudara bisa jadi kita melarang plagiat dan joki itu karena itu akan ketahuan pada saat ujian pada saat evaluasi kalau evaluasi tertulis tapi kan kita menguji akan kita uji seru-saudara apakah menguasai akan akan nampak kalau itu lebih joki utamanya yang berkaitan dengan tusi oleh karena itu saran saya mulai dari sekarang lia-lia lagi itu tusi di jabatan apa tugas pokok fungsinya apa bawa saja tiap hari kalau bisa di tenteng-tenteng baca-baca tiap hari karena tidak akan lari dari sini seluruh-saudara menggunakan joki cuma karena persoalan sudah tidak membaca saja nah yang berkaitan dengan kode sikap perlatih ini juga diatur dalam proses pembelajaran yang kurang lebih 90 hari walaupun memang apa dengan sistem daring seperti ini kita tidak seperti klasikal kita berhadapan langsung tapi saudara malah lebih dipantau di pan kamera juga diatur tentang proses pembelajaran daring ini yang dijaga itu berkaitan dengan sikap perilaku saudara yang pertama hadir secara virtual tepat waktu mengisi absensi online kemudian menghidupkan video saya yakin karena masih awal perdana saudara-saudara menganggap biasa-biasa saja dan ternyata setelah absensi tadi banyak ketinggalan sudah ada yang jam 9 absen sudah ada yang belum bisa mengoperasikan bagaimana proses administrasian caranya padahal kemarin sudah diajarkan kemarin diajarkan saat geladi kemarin diajarkan tentang mengisi secara virtual itu ya mengisi absensi online karena itu masih awal sekarang ini saudara mencatat dan bagaimana cara mengisi absensi online yang kedua ini berkaitan dengan kehadiran tidak boleh kurang dari 90% atau tidak kurang dari 8 sisi makanya kalau pembelajaran klasikal sebenarnya menurut saya masih bagus masih bisa kita izin kemana-mana masih bisa tapi dengan sistem daring virtual seperti ini saudara gak bisa keluar dari dari kamera yang dilihat terus nanti diatur sebentar ada lagi mengaturnya tentang bagaimana makan bagaimana merokok dan seterusnya lebih capek jadi kalau bisa dipersiapkan memang tempat duduk yang ada lapisan belakang itu karena 9 jam mata pelajaran butuh alat bantu untuk menongkap pinggang bagi yang pinggangnya setia kuat tapi saya yakin yang PKA PKP ini masih kuat-kuat bisa berduduk 9 jam yang ketiga menghormati pengajar penyelenggara dan sesama peserta yang keempat dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan yang kelima berpakaian sopan sesuai ketuan pelatihan yang kelima berperilaku peduli sesama proses pelatihan selama proses pelatihan berperilaku peduli yang keenam tidak merokok dan tidak makan selama pelajaran berlangsung artinya tidak makan di depan kamera kalau di depan kamera makan merokok juga tidak dibolehkan ini berkaitan dengan sikap perilaku yang ketujuh tidak melakukan plagiat dalam bentuk apapun ke-8 ke-8 sudah tadi ke-8 tidak memberikan kreatifikasi kepada tenaga pelati pengajar penyelenggara jangan menyebabkan semadu apa semua itu ikan kering yang dari lu tidak boleh dilarang ya dilarang memberikan kreatifikasi kalau kasih ikan kering ditangkap dikasih keluar ulang karena cuma ikan kering yang ke-9 tidak boleh pakai joki no joki dalam penyusunan aksi perubahan yang ke-10 tidak melakukan pelanggaran norma hukum moral dan susila kemudian berkaitan dengan sanksi dan kode sikap yang pertama peringatan lisan jika pada 4 sesi pertama kehadiran kurang dari 90% perteguran jika pada 3 sesi kedua kehadiran kurang dari 90% diberhentikan jika setelah rentang waktu sebagai mana nomor 2 kehadiran kurang 90% dikembalikan ke instansi dengan surat pengantar dari BPSDM atau lembaga diklaterak kemudian berkaitan dengan sanksi kode sikap 36 tadi juga peringatan lisan protegeran dan pemberhentian pada sanksi kode sikap 710 peserta yang melakukan plagiat gratifikasi pelanggaran norma hukum norma dan susila jelas diberhentikan diberhentikan pemberhentian yang berikutnya mengatur dengan tentang pemberhentian diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar kode sikap perilaku yang dilarang mengikuti PKA PKP selama setelah diberhentikan saja apabila jumlah ketidakhadiran peserta dimaksud secara akumulatif paling rendah 27 CP atau 3 hari pelatihan ada pengecualian berkaitan dengan sanksi pemberhentian dimaksud dengan pertimbangan dapat dibenarkan oleh lembaga penyelenggara mendapat persetujuan tertulis dapat memberikan jumlah ketidakhadiran peserta melebih ketentuan apabila yang pertama apabila tugas dinas instansi yang tidak bisa diwakilkan diperkuat dengan pernyataan dari PPK PPK itu sama dengan bupati pejabat yang selanjutnya terjadi force mayor dengan batas maksimal 6 hari pelatihan apabila ada bencana gempa bumi angin ribut dan seterusnya kebakaran terhadap peserta bisa diberikan tetapi maksimal 6 hari yang ketiga catatannya kepada yang bersangkutan pengecualian itu diberikan tugas tambahan pada mata pelatihan yang ditinggalkan sebelum pelatihan berakhir jelas itu ya diatur semua dalam overview ini selanjutnya mekanisme coaching yang saudara-saudara harus ketahui bahwa coach itu adalah widah suara atau pegawai yang memiliki kompetensi dalam menggali peserta coaching dilakukan selama proses pembelajaran di kelas dan di tempat kerja selanjutnya terdapat alokasi waktu pertemuan dengan coach selama di kelas dan alokasi waktu pembimbingan selama di tempat kerja berikutnya hubungan peserta dengan coach adalah hubungan fungsional terkait dengan tugas perumusan penyelesaian laporan rancangan dan pelaksanaan presentasi seminar aksi terubah itu mekanisme yang diatur berkaitan dengan coaching aksi perubahan saudara-saudara yang saudara-saudara harus ketahui bahwa dalam latihan kepimpinan PKP dan PKA ini dilarang melakukan pembimbingan di luar kantor PPSDM jadi tidak diperkenankan kita melakukan e-coaching metode itu di luar kantor PPSDM nah Bapak-Bapak boleh juga menginformasikan atau apabila masih ada yang terhormat para mentor ikut pada sesi overview kebijakan ini yang harus diketahui bagi mereka ikut sekarang dan kalau para mentor tidak ada ini kewajiban saudara-saudara menyampaikan kepada mentornya masing-masing berkaitan dengan tugas peran dan tugas mentor yang pertama dia harus memberikan otorisasi kepada bawahan berikutnya dia juga harus memberikan perseduan terhadap area perubahan yang diajukan oleh bawahannya kemudian mendukung pelaksanaan aksi perubahan dan memastikan sesuai dengan tusi peserta kemudian mentor juga harus menghadiri seminar aksi perubahan dan seminar laboratorium kepimpinan oleh karena pentingnya tugas dan peran mentor itu saya menyarankan kepada saudara-saudara untuk bekerja membantu atasannya jangan saudara-saudara agak berbeda cara berpikirnya cara kerjanya dengan mentor mungkin pada persoalan-persoalan pandangan pribadi tugas-tugas lain tidak ketemu tapi sebagai bawahan saudara-saudara bekerja berdasarkan tusi dan membantu pimpinannya yang kita temukan biasanya ada ketidakcocokan antara peserta latihan dengan mentornya dan itu berdampak terhadap nilai yang dicapai oleh saudara-saudara apabila saudara-saudara tidak mengkonsultasikan dengan mentornya saudara-saudara melampaui kewenangannya saudara-saudara tidak menggubris atasannya itu tidak bagian dari seorang pemimpin yang akan kita lahirkan karena saya menyampaikan bahwa seorang pemimpin yang baik atau seorang pemimpin yang mumpuni itu akan lahir dari orang yang bisa dipimpin jadi tidak ada pemimpin yang lahir dengan sendirinya kalau menjadi pemimpin yang baik dia harus bisa dipimpin oleh karena itu tidak ada alasan untuk saudara-saudara tidak mendapatkan persetujuan dari mentor tidak ada alasan untuk saudara-saudara tidak mendapat dukungan dari pelaksanaan aksi dari mentor saudara karena ini kemampuan saudara-saudara untuk menjadi pemimpin jadi pemimpin harus siap di karena itu kita berharap saudara-saudara akan melaksanakan tugas sesuai dengan tus yang ada karena itu biasanya dalam kepegawaian diatur apabila ada mutasi tidak bisa atasannya lebih tinggi pangkatnya dari bawahnya itu mungkin bagian dari mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai arti negara di masyarakat melayani masyarakat dan juga sebagai perekat sebagai perekat NKRI jangan seluruh saudara menjadi propagator atau tukang kompor-kompor lanjut yang penting sudah-sudah ketahui bahwa proses pembelajaran ini menggunakan metode distance learning sehingga segala materi terkait pembelajaran dapat di download di kovitsulteng at asnunggal at lan at go id yang berikutnya sebagai bentuk akutabilitas dan kualitas layanan pelatihan kepimpinan peserta diharapkan mampu mengisi sistem evaluasi penilaian online di setiap akhir kegiatan pembelajaran dan tahap penyelenggaraan yang penting berikutnya widah suara dan penyelenggara telah memiliki kode otik tidak diperkenankan adanya gratifikasi kepada penyelenggara dan fasilitator waktunya telah azan saya kira terima kasih atas atesti saudara materinya kita jeda dulu kita akan melaksanakan sholat duhur semoga saudara-saudara tetap sehat walafiat kuat melaksanakan tugas saya akhiri overview kebijakan PKA dan PKP ini salam sehat selalu bilahi taufik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bertepatan dengan azan zuhur baik Bapak Ibu saya tidak akan buka lagi sesi tanya jawab nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke kami lewat tertulis nanti akan kami sampaikan ke kepala badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah baik saya Rian KBPKMF yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan berakhir banyak overview jakan pelatihan kepemimpinan administrator berakhir juga overview yang dibawakan oleh Pak Kaban sekian wabilahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 v號 1 yang langsung diisi oleh Pak Aswad jadi saya harap jam 1.15 ruangan sudah saya buka dan Bapak Ibu kami persilahkan untuk masuk. Untuk saat ini ruangan akan kami tutup dan akan kami buka kembali jam 1 kurang 15. Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat siang Terima kasih